Yo guys, ini gue Pingkas Injuklu, best setting untuk AMD Radeon Software dan cara optimize-nya agar kalian dapat FPS maksimum di dalam setiap game. Sedikit reminder, tutorial ini berlaku untuk semua AMD Graphics Card dengan driver terbaru, yaitu versi 2020 Adrenaline. Tujuan tutorial ini adalah untuk menurunkan input lag, mengurangi stuttering, dan mendorong FPS terbaik tanpa perlu mengorbankan kualitas gambar yang dihasilkan. And by the way, semua optimization yang akan kita lakukan itu 100% aman, jadi kenapa tidak? Oke, back to the tutorial. Untuk mulai optimization-nya, buka AMD Radeon Software lewat right-click di desktop, lalu klik AMD Radeon Software, atau ke sistem tray lalu double-klik AMD Radeon Software. Setelah AMD Radeon Software terbuka, bisa kalian cek untuk driver update terbaru dengan klik check for updates, and jangan lupa cek setiap 1 atau 2 bulan, karena update selanjutnya biasanya berisi bug fixes, stability fix, dan performance improvement. Setelah kalian update, klik icon setting di atas ini, lalu klik tab Graphics. Di sini kalian akan diberi 5 profile. Yang pertama, Gaming. Untuk kalian yang casual gamer tidak ingin pusing soal setting, jadi langsung main aja. Lalu, Esports itu untuk kalian yang kompetitif, di mana setiap millisecond itu berharga. Power saving itu untuk kalian yang main di laptop, dan ingat, hemat baterai karena listrik mahal. Standard itu semuanya di-set ke disable. Dan yang terakhir, Custom. Itu untuk kalian yang mau otak hatik sendiri settingnya. Untuk tutor kali ini, dan untuk FPS terbaik dengan input lag sedikit mungkin, kita akan pilih profile Esports dan memodif setting-settingnya. Untuk Radiant Anti-Lag, set ke enable. Fitur ini berguna bagi kalian yang mau main game Esports, seperti CSGO, Overwatch, Valorant, dan lain-lain. Agar input dari mouse kalian ke game itu tidak delay atau diperkecil delay-nya. Radeon Chill, set ke disable. Karena fitur ini akan menurunkan FPS, menambahkan input lag, dan start train. Karena cara kerja Radeon Chill adalah meng-limit kemampuan GPU kalian ke presentase tertentu. Jadi fitur ini hanya berguna untuk kalian yang main di laptop, dan ingin hemat baterai karena yang tadi gue bilang listrik itu mahal. Lalu, Radeon Boost. Setting ini cukup unik, karena cara kerjanya adalah menurunkan resolusi background game kalian ketika sedang gerak cepat. Kenapa begitu? Karena ketika sedang bergerak cepat, pengelihatan kita buram, apalagi di visi peripheral kita. Dan di saat itu, kita tidak perlu detail atau resolusi yang cukup tinggi atau sangat tinggi. Jadi secara teori, setting ini seharusnya mem-boost FPS kalian kan? Well, it depends. Kalau pengalaman gue pakai setting ini adalah bertambahnya stuttering, input lag, dan terkadang flickering layar. Jadi menurut gue, setting ini berguna untuk kalian yang kesusahan menyentuh angka 60 fps. Karena dengan Radeon Boost, komputer kalian tidak perlu memproses resolusi yang tinggi ketika layar sedang bergerak. Yang artinya beban GPU berkurang. Tapi, bagi kalian yang angka FPSnya cukup tinggi, misalnya di 100, Fitur ini akan membuat GPU kalian kerja dua kali untuk merender gambar yang kalian lihat, lalu mendownscale resolusinya ketika sedang bergerak cepat. Dan ya sih, kalian dapat ekstra FPS yang tadi 100 jadi 120, tapi apakah sepadan dengan layar kalian stuttering, input lag bertambah, dan bahkan kalau gue, layar gue sampai pilih kering, not worth it. Lalu, Radeon Image Sharpening, set ini ke Enable dengan presentase 80. Fitur ini berguna untuk menambahkan ketajangan pada gambar yang kalian lihat, tanpa mempengaruhi FPS dan fitur ini sangat terasa untuk kalian yang main di resolusi rendah. Lalu, Radeon Enhasing, set ke Disable, dan Wait for Vertical Refresh, set ke Always Off. Karena dua fiturnya akan meningkatkan input lag dengan menlimit FPS kalian sesuai refresh rate monitor. Setelah itu, bisa kalian pencet tombol Advance ini, dan kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ubah-ubah setting di Downtime Events. And, sedikit reminder, setting-setting ini yang akan membawa improvement sangat besar pada FPS kalian. Jadi, ikuti secara bertahap. Untuk Anti-Aliasing, set ke Use Application Settings, Anti-Aliasing Mode, set ke Multi Sampling, Morphological Anti-Aliasing, set ke Disable, Anisotropic Filtering, set ke Disable, Teksture Filtering Quality, set ke Performance, karena kita sedang mencari performa, bukan quality, Surface Format Optimization, set ke Enable, Tessellation Mode, set ke Override Application Setting, dan set Maximumnya ke Off. Lalu, OpenGL Buffering, set ke Disable, 10-bit Pixel Format, set ke Disable, GPU Workload, set ke Graphics, dan yang terakhir, Reset Shader Cache bisa kalian lakukan 1x setahun, untuk membersihkan VRAM GPU kalian dari shaders yang telah disimpan. Misalnya kalian main Apex, dan shaders Apex yang telah disimpan bisa kalian hapus untuk di-refresh. Oke, selanjutnya kita ke Tab Display. Di dalam sini, Set AMD Freezing ke Disable, Virtual Super Resolution set ke Disable, GPU Scaling set ke Disable, dan yang terakhir, HDMI Link Assurance set ke Enable. Setelah kalian selesai ubah setting-setting, bisa kalian tutup AMD Radeon Software, dan sekarang kita akan optimize Windows-nya itu sendiri. Untuk itu, ke Search Menu, ketik Game Mode, lalu klik Game Mode Settings, lalu di sini kalian ada opsi untuk mematikan Game Mode Windows 10. matikan itu karena fitur ini dapat menimbulkan masalah seperti stuttering, FPS drop, input lag, dan lain-lain. Yes, ironis, yang seharusnya boost FPS kalian, tapi malah sebaliknya. Lalu, step trakik kita akan disable ultra low power state, atau yang kita sering sebut ULPS. Dengan mendisable ULPS, GPU kalian tidak bisa masuk ke mode low power di beberapa game, yang terkenal dapat menyebabkan frame drop, stuttering, dan input lag. Untuk itu, ke Search Menu, ketik Rack Edit, lalu pencet Enter. Di dalam Rack Edit, klik Tab Edit yang di atas kiri ini, klik Find, lalu ketik ULPS. Berikan waktu untuk komputer kalian mencari Rack Edit-nya, dan setelah ketemu, akan ada Rack Edit yang di-highlight biru, dan namanya itu Enable ULPS. Tapi, kalau kalian sudah search dan tidak ketemu Rack Edit ini, artinya GPU kalian tidak support fitur ULPS, artinya kalian bisa skip langkah ini. Lalu, bagi kalian yang ada Rack Edit ini, double-click Enable ULPS-nya, dan ubah value datanya ke 0 untuk mendisable-nya. Dan bagi kalian yang masih agak bingung maksudnya ULPS itu apa, itu adalah mode di mana GPU kalian masuk ke mode yang sangat low energy, yang artinya dia tidak dapat bekerja secara full potential. Dan itulah cara optimize AMD Radeon software to the maximum, agar game kalian lebih mulus, untuk lag berkurang, stuttering berkurang, intinya lebih mantep deh. Thank you for watching, and kalau kalian nonton sejauh ini, artinya kalian memang MVP di channel ini. Dan jangan lupa like dan share video ini, agar orang lain yang dengan GPU AMD dapat lihat video ini dan terbantu. And jangan lupa lagi subscribe untuk konten lain seperti ini. Sekian dari gue, and I'll see you in another video.